Pemirsa Karate adalah salah satu cabang olahraga andalan di Kabupaten Toba yang selalu mempersembahkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tidak luput dari pembinaan yang dilakukan secara kontinu oleh pemerintah Kabupaten Toba bersama dengan para insan Karate. Kejuaran Kabupaten Forky Toba tahun 2022 yang memperbutkan Piala Bupati Toba Cup 1 adalah bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Toba. Pembinaan Forky Toba Polta Sitorus mengatakan selama pandemi COVID-19 frekuensi kegiatan olahraga hampir ditiadakan namun untuk saat ini seiring angka terpapar COVID-19 sudah jauh berkurang dan pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk kegiatan masyarakat. Salah satu bentuk dari pencegahan COVID-19 adalah berolahraga yang meningkatkan imunitas. Seperti olahraga karate yang sangat diminati oleh masyarakat Kabupaten Toba, hal ini dapat dilihat sendiri dari antusias para generasi muda yang mengikuti kejurkap Forky Toba kali ini. Lewat olahraga karate ini selain sehat kita berharap dapat membina generasi muda menjadi pribadi yang unggul dan disiplin serta pribadi yang taat sehingga dapat menghasilkan karateka yang tangguh yang dapat mengukir prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kita adakan Bupati Toba, harapan kita lewat Bupati Toba, harapan kita lewat Bupati Toba ini muncul di pribadi-pribadi yang unggul di Toba ini. Lewat karate ini pribadi yang tujuh, pribadi yang disiplin dan pribadi yang taat sehingga nantinya kita akan mengikuti juga pertandingan olahraga di Sumatera Utara Ketua Forky Toba, Tony Simanjuntak mengatakan terlaksananya kejuaraan Kabupaten Forky Toba yang memperbutkan Piala Bupati ini tidak luput dari peran serta dan dorongan dari pemerintah Kabupaten Toba. Ketua Forky Toba yang selalu memberikan perhatiannya untuk cabang olahraga karate. Kejuaraan ini dilaksanakan selama dua hari yang dimulai hari Sabtu hingga hari Minggu dan kejuaraan akan menjadi penjaringan atlet untuk persiapan porwil, por dasu dan pon kedepannya. Ini dorongan dari Pak Bupati bagaimana Kabupaten Toba yang selama ini menciptakan atlet-atlet yang bisa membanggakan, bahkan membawa nama Tintang Provinsi Nasional Bahkan Internasional. Dan ini selama pandemi dua tahun, kita harapkan nanti dengan dukungan dari Komotor Kabupaten akan ada lagi nanti juara Bupati kedua untuk bisa membentuk para terbaru, untuk bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi di Tintang Nasional. Mudah-mudahan dengan Bupati Ketua pertama ini, kita akan membawa seleksi nanti yang ketat ini, akan membawa nanti atlet yang berprestasi bersaing di Tintang Provinsi, karena kita menghadirkan langsung dari wasit dari Medan. Nantinya para atlet yang juara di Gejur Cup Forky Toba ini akan dibina lagi dalam tahapan DC, berjalan untuk menghadapi event-event ke depannya.